Intro Halo guys, Assalamualaikum Ini kami sedang menuju perjalanan ke Gunung Pidar Di daerah Magelan Kita akan mengunjungi salah satu petilasan Yaitu petilasannya Sesubakir Di Puncak Gunung Pidar Yang dikontek diceritakan Bahwa sebagainya ini Seorang ulama yang datang dari tanah Iran Untuk membantu penaklukan tanah Jawa Yang dimana tanah Jawa sebelum datangnya Islam Itu dikuasai oleh para birawa Birawa itu adalah makhluk-makhluk Atau orang-orang yang menempat di tanah Jawa Sebelum datangnya Islam Yang menggaku perkembangan Islam Sebelum datangnya warisong Dan kita disini akan mengunjunginya bersama dengan Mas Fajar Untuk itu tetap disini Tetap lihat channel ini Untuk menantikan kelanjutannya Ok guys Ok guys Ini kita sudah sampai di kawasan Gunung Tidar Dan di belakang saya ini adalah Gunung Tidarnya Yang di atas terdapat petilasan makam Syekh Subakir Untuk itu mari kita kesana bersama-sama Ini saya bersama dengan Mas Fajar Mas Fajar Halo Apakah sudah siap? Siap Oke Maka kita lanjutkan ekspedisi Maulana Muhammad Al-Baqir Atau yang biasa lebih dikenal dengan Syekh Subakir Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama Wali Songo Periwada Pertama Yang dikirimkan oleh kolifah dari Kesultanan Turki Usmania Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad I Untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara Syekh Subakir Konon adalah seorang ulama besar Yang telah menumbang tanah Jawa Dari pengaruh negatif makhluk halus Saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I Bermimpi mendapat wangsit Untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa Adapun mubaliknya Diharuskan berjumlah 9 orang Jika ada yang pulang atau wafat Maka akan digantikan oleh ulama lain Asal tetap berjumlah 9 Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka Dari seluruh dunia Islam waktu itu Para ulama yang dikumpulkan tersebut Mempunyai keahlian masing-masing Ada yang ahli tata negara Berdapwah Pengobatan Rumbal atau rupiah Dan lain-lain Lalu dikirimlah beberapa ulama Ke Nusantara atau tanah Jawa Namun sudah beberapa kali Kutusan dari Kesultanan Turki Usmania Yang datang ke tanah Jawa Untuk menyebarkan agama Islam Tapi pada umumnya mengalami kegagalan Penyebabnya Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu Sangat memegang teguh kepercayaannya Sehingga para ulama yang dikirimkan Mendapatkan penghalangan Karena meskipun berkembang Tetap pelajaran agama Islam Hanya dalam lingkungan yang kecil Tidak bisa berkembang secara luas Selain itu Konon Pulau Jawa saat itu Masih merupakan hutan belantara angker Yang dipenuhi makhluk halus Dan jin-jin jahat Lalu diutuslah Sesu Bakir Ulama asal Persia Yang ahli dalam merupiah Ekologi Meteorologi Dan geofisika Ke tanah Jawa Beliau diutus Secara khusus Menangani masalah-masalah Goib dan spiritual Yang dinilai Telah menjadi penghalang Diterimanya Islam Oleh masyarakat Jawa Ketika itu Karena keberhasilannya Menumbel tanah Jawa Lalu penyebaran Islam Oleh mali songa Periode pertama Menjadi lancar Nama sesu Bakir Lalu menjadi sangat terkenal Dan digagumi Di kalangan para pendekar Penganut ilmu Goib Kanuragan Bangsawan Serta masyarakat Di tanah Jawa Ketika itu Sehingga mereka Terkesan mendewakan Sang ulama asal Persia Untuk melepaskan Kefanatikan masyarakat Terhadap sesu Bakir Dan untuk menjaga Akidah umat Islam Maka pada tahun 1462 Masehi Sesu Bakir pulang ke Persia Atau tanah Iran Ini dimaksudkan Agar kefanatikan tersebut Runtuh Dan masyarakat Kembali kepada Tauhid yang benar Selain itu Tugas utama Sesu Bakir Untuk membersihkan Tanah Jawa Dari pengaruh negatif Paku halus Setelah selesai Selanjutnya Setelah Sesu Bakir wafat Posisinya digandikan Oleh wali songo lainnya Selamat menikmati 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 Arah pulang Tangga turun Terima kasih telah menonton Video kami yang singkat ini Kurang dan lebihnya Mohon maaf Dan jangan lupa Untuk like Comment Subscribe Dan lebih penting Jaga kesehatan Dan memenuhi Protokol kesehatan Yang telah Ditentukan oleh pemerintah Mungkin cukup itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton